Sejumlah papan reklama komersil dengan berbagai ukuran bermunculan di kota Batu Raja Oku. Namun reklama yang terpasang tersebut banyak yang tidak memiliki izin. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komring Ulu mengaku papan reklama komersil yang semakin banyak berdiri di beberapa jalan protokol sudut kota Batu Raja banyak tidak memiliki izin. Ironisnya, ini membuat semakin banyak berdiri dengan berbagai ukuran di pinggir jalan protokol seperti kawasan Jalan Ahmad Yani Batu Raja. Dinas PTSP mengungkapkan, sesuai dengan peraturan daerah tahun 2007 dengan reklama, setiap reklama wajib memiliki izin. Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Danny Virgo menjelaskan Perizinan reklama diokup laku usaha banyak hanya membayar pajak, tetapi tidak membuat izin. Sesuai dengan perda nomor 18 tahun 2007, segala bentuk jenis reklama wajib memiliki izin. Sesuai dengan peraturan daerah tahun 2007 tentang izin reklama, jadi setiap reklama itu wajib memiliki izin. Terkait dengan perizinan reklama yang ada di Kabupaten Oku ini, banyak pelaku usaha itu hanya membayar pajak reklama, tetapi tidak membuat izin, tidak mengurus izin. Jadi kesalahan mereka sebagai pelaku usaha, mereka menganggap bahwa kewajiban mereka itu hanya membayar pajak reklama, tetapi tidak mengurus izin. Jadi bisa saya katakan hampir sebagian besar untuk reklama di Kabupaten Oku ini tidak memiliki izin. Jadi mereka itu mengajukan permohonan dulu ke kantor Dinas Penanganan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus izin reklama. Kita tinjau nanti, disitu ada tim teknis seperti Dinas PU, Tata Ruang, atau Dinas Perhubungan dalam hal apakah menganggul lalu lintas atau tidak. Setelah ditinjau dan layak, izin kita siapkan, pelaku usaha kita hubungi untuk segera membayar pajak, baru terbitlah izin reklama. Beberapa proses diakuinya banyak dikangkangi para pelaku usaha, mulai dari mengabaikan pengajuan perizinan dan peninjauan oleh tim teknis layak atau tidaknya didirikan di suatu tempat. Barulah jika layak, maka pelaku usaha baru melakukan proses pembayaran pajak di Dinas terkait. Sejak Januari hingga September, tahun ini tercatat di Dinas PTSP Oku hanya enam yang memiliki izin. Pada tahun 2007, tentang reklama dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu perubahan signifikan untuk mendongkrak pendapatan daerah.